Sobat selanjutnya semuanya ketika teman-teman melakukan aktifasi MFA atau Mobile Authenticator Setup disini ya Nah terkadang teman-teman itu selain untuk kodenya itu selalu berubah setiap 30 detik sekali Maka disini terdapat banyak sekali yang menemukan yaitu masalah baru ya Nah setelah kita mendapatkan kode kita sudah menginstall Google Authentication Namun ketika kode yang kita masukkan itu kita dapatkan kita masukkan pada one time kode ya Yaitu disini terdapat tulisan notifikasi invalid Authenticator kode Kita coba berulang kali ini selalu gagal selalu gagal seperti ini Nah kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Oke sobat-sobat guru-sobatnya disini banyak sekali teman-teman yang bertanya dalam komentar Yaitu ketika kita mau memasukkan kode OTP untuk aktifasi di MFA ya Ini selalu gagal ada tulisan invalid Authenticator kode Nah coba disini teman-teman coba cara ini ya Nah ini kita contohkan yaitu kita masukkan ini sudah mencoba sekitar 30 menitan ya Tapi tidak masuk-masuk nih kita melakukan aktifasi Nah padahal kodenya disini selalu berubah ya Kita sudah masukkan kode yang terbaru terus ya Nah disini kemudian device-nya sudah kita isi juga Kemudian kita klik submit Tampilannya masih sama yaitu invalid Authenticator Ini kita menggunakan Google Authenticator ya Nah maka disini sebenarnya ada opsi kita akan coba pakai ini Nanti kalau misalkan berhasil teman-teman coba juga pakai ini ya Ini kan kita bisa install yaitu aplikasi di HP Yang pertama bisa Free OTP Yang kedua ini bisa Google Authenticator Nah setelah saya menggunakan Google Authenticator ternyata disini gagal-gagal terus Saya akan mencoba yaitu menggunakan Free OTP Nah disini kita buka di HP Oke di HP disini kita menggunakan yaitu Free OTP ya Teman-teman coba pakai Free OTP juga Jadi saya cari Kemudian disini kita install yaitu Free OTP Ini sudah selesai ya Yaitu ini hanya sekitar 6 MB saja teman-teman Oke sudah ya Ini sudah memindai Kemudian pemasangan sudah Kemudian kita klik buka untuk aplikasi Free OTP nya Oke kemudian disini kita lanjut ya Get started Kemudian disini Kita masuk Kita buka password ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kemudian kita sudah membuat password ya Password atas bawah ada sama Kemudian kita klik done Oke sudah selamat datang ke Free OTP Kemudian add a backend to get started Kemudian kita coba disini untuk menunya seperti apa ini Ada backup ada restore dan selanjutnya ya Kemudian kita coba tambah disini Kita scan Ini saat aplikasi digunakan Kemudian kita pindah kodenya Sudah berhasil ya Ini langsung di publicasi ASN Oke kemudian coba kita buka Kodenya disini Kita masukkan kodenya ya Kemudian kita submit Oke Nah sekarang sudah berhasil teman-teman ya Ini kita sudah berhasil untuk login Nah sekarang coba kita log out dulu Kemudian kita lanjut di ASN disini lagi Oke nah sekarang kita sudah berhasil login ya teman-teman Nah ini Jadi salah satu cara teman-teman yang bisa dilakukan Untuk mengatasi Manakala Kita itu invalid password Itu adalah kira-kira seperti itu Nah setelah kita berhasil login Disini kita Coba klik disini MyASN Ini tampilannya seperti apa Nah ini kita berhasil login ya Kemudian ketika kita mau login Setelah lakukan aktifasi Kita masukkan username dan passwordnya Kemudian kita login Maka diminta menggunakan kode OTP lagi Kemudian kita klik di publicasi ASN Muncul kode Kita masukkan kodenya Oke ini cepat ya Kemudian Ini kita masuk Oke berhasil login ya Nah sekarang saya masuk ke Yaitu ekinerja PKN Ekerja PKN Kemudian kita masuk Nah ini untuk passwordnya ini Selalu berganti ya Nah ini Oke disini coba kita log out semuanya Kemudian kita masuk ke ASN digital Yang tadi ya Nah ini kita masih bisa masuk Jadi Solusinya Salah satunya adalah Teman-teman disini yang Secara nyata bisa ya Untuk mengatasi Ketika kita itu Invalid kode OTP Itu adalah memasang Yaitu aplikasi yang satunya Yang satunya Ini kan Google Authenticator Maka disini kita pakai yang free OTP Nah itu Untuk cara installnya free OTP adalah seperti itu Oke coba disini kita login Log out ya Kita log out Kemudian kita coba login lagi Kemudian kita klik login disini Kemudian disini kita masuk Kemudian kita masukkan Dan juga passwordnya Kemudian kita sign in Masukkan One time kode Ini kita klik disini Yaitu di free OTP lagi Kita klik disini Maka kodenya yang baru akan muncul Nah ini berjalan terus ya Ini kalau misalkan kita Enggak segera masukkan Nanti berubah Nah ini kita klik lagi Berubah Ini waktunya lebih cepat Tonton ya Kayak ini Harus dengan cepat ini Kita masukkan Oke sudah kita masukkan Sudah sama ya Kita klik sign in Oke sekarang sudah berhasil Nah itu teman-teman Ini kita klik di layanan ASN Maka disini kita sudah bisa nih Mengakses ke myASN Mengakses ke ekiterja Kemudian juga ke presensi ASN Career Inilah sudah Yang jelas disini kita masuk ke portalnya Ini sudah berhasil Maka sampai selesai Nanti juga berhasil Jadi solusinya apa Yaitu teman-teman pakai free OTP Kalau misalkan pakai Google Authenticator Itu tidak bisa Kita pakai free OTP Nah kira-kira seperti itu Silahkan dicoba teman-teman ya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih